Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Halo, juga. Pada kesempatan siang ini, kami akan berbincang-bincang tentunya dengan Dr. Agus Susanto. Selamat siang, Pak. Siang, di tempat saya cerah ini, Mas. Belakang saya. Oh iya, Pak. Cerah ya, Pak. Itu backgroundnya seperti yang akan kita diskusikan siang hari ini, Pak. Itu tentang gandum. Ngomong gandumnya merdok ya, Pak. Gandum atau gandum? Jadi, pemirsa sekalian, kita sangat familiar sekali dengan yang namanya gandum. Atau tepung gandum yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Kemudian produknya, terutama roti, nah itu bahan dasarnya juga gandum. Nah, ini jadi pertanyaan kita, kalau kita sering makan roti, kita sering menggunakan gandum, gandumnya ini berasal dari mana? Nah, ini yang akan kita tanyakan. Apakah dari Indonesia, kalau dari Indonesia ditanamnya di mana? Kalau dari luar negeri, pertanyaannya memang di Indonesia nggak bisa ditanam. Nah, itu dia, Pak, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Monggo, Pak Agus, silakan. Iya, namanya ini diskusi, Mas. Ya, sekedar saja ini kan untuk memberikan informasi kepada medisien masyarakat. Jadi, pertanyaan Mas Dika tadi memang penting. Kita itu kan sudah tidak lepas dari makanan yang berbahan gandum. Gandum, kan gitu, Mas. Tapi kan gini, Mas. Itu harus kita bedakan loh, Mas Dika. Iya, Pak. Bahwa di lapangan itu kan ada tepung terigu dan tepung gandum loh, Mas. Nah, itu dia tadi, Pak, yang mau saya tanyakan juga. Terigu dan gandum. Terigu dan gandum. Beda loh, Mas. Itu. Itu beda. Nah, bedanya di mana? Ini masyarakat juga harus dipahami dulu apa bedanya. Kan gitu. Iya, Pak. Jadi, kalau tepung terigu, itu kan banyak juga bahan makanan yang terbentuk dari terigu juga banyak. Itu kan warnanya lebih putih, Mas. Karena memang yang diolahin itu dari bijinya, dari indospermnya, dari gandumnya itu. Jadi, dibikin tepung itulah makanya warnanya putih, kan, Mas. Kalau tepung gandum sendiri, ya, sak klobot-klobotnya, sak kulitnya, gitu. Makanya warnanya kan nggak pakai putih, ada coklat-coklatnya, bintik-bintiknya itu. Makanya kalau kita ini, Mas, beli roti tawar itu, itu ada dua loh. Ada dua jenis. Iya, Pak. Iya. Yang putih atau yang apa itu? Yang tapi terigu tetap ke gandum. Iya. Karena kalau yang ini, Mas, yang tepung gandum, yang nggak putih itu berserat. Karena ada kulit-kulitnya itu tadi. Iya, Pak. Seratnya lebih tinggi, ya, Pak. Seratnya lebih tinggi. Bagus, ya, untuk yang mencari serat apa itu, yang tepung gandumnya, kan, gitu. Jadi, gandum ini, Mas, Indonesia itu termasuk yang apa, kebutuhannya banyak, impornya termasuk. Iya, Pak. Kalau nggak salah nomor dua di dunia. Negara pengimpor, berarti, Pak, ya. Iya, banyak. Nomor satu, Mesir, katanya. Kalau kita baca-baca ini, Mas, sejarah, sejarah kuno, itu kan fosil dari gandum itu ditemukannya di Arab sana, di Mediterania. Di Mediterania, Mas. Iya, Pak. Di Laut Merah, di Mesir itu jadi, termasuk di Irak, di Mesopotamia, di daerah-daerah yang tua itulah gandum dari sana, Mas. Dari daerah, Mas, dari daerah subtropis yang kering, kan, gitu. Itulah ceritanya, gandum dari mana. Tetapi, tadi Sampan kan tanya, asalnya dari mana kita impor, Mas. Dari apa? Dari Australia, dari Amerika. Dari Amerika, ya, Pak, ya. Iya, dari negara subtropik, gitu. Itu banyak, gitu, dari Australia, Amerika. Itulah kebutuhan kita dipenuhi. Biasa, Mas, itu, Mas Jika, ya, kan. Karena masing-masing, sekarang kan di dunia ini udah terbuka, kan, Mas. Makanya kepengen nanam ini di sini, ini di sini. Kayak idenya begini, kan, selalu gitu, Mas. Nah, ini kan juga demikian untuk gandum ini, Mas. Kebutuhan kita banyak, kenapa nggak nanam kita sendiri? Nah, iya. Teknologinya kan biasanya pasti sudah ada juga, gitu, kan. Iya. Contohnya, Mas, urmal di Arab, di Timur Tengah panas, ya, coba di Indonesia yang panas juga ada, dicoba, kan, begitu. Tetapi semua mencoba itu belum tentu semua berhasil juga, Mas. Iya, kan, Mas. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Yang berhasil, ya, ada loh, Mas, yang sukses. Contohnya kelapa sawit. Kelapa sawit. Asalnya Indonesia, ditanam di tempat kita, sukses. Nah, itu buahnya lebih berkembang. Tapi ya tidak semua, kan, masing-masing, itu. Karet juga asalnya bukan dari Indonesia, dicoba. Nah, jadi saling di dunia ini di mana dicoba, cross gitu, kan. Termasuk, ini termasuk, Mas. Yang sudah untuk ide tersebut gandum. Gandum itu juga sudah dicoba, Mas. Beberapa waktu yang lalu, saya sering nonton-nonton YouTube juga, gitu, Mas. Iya, itu ada, dicoba dengan alasan seperti itu. Tahun berapa itu? Tahun 80, 90 atau berapa itu, Mas? Di ini, di UKSW Salatiga. Nah, itu di Universitas Kristen Satyawacana itu ada pusat studi gandum, nampaknya, Mas. Nah, itu sudah melakukan pelitian-pelitian, Mas. Nah, itu yang pernah saya lihat, beberapa tahun yang lalu, itu panen juga loh, Mas, tanam. Berapa tahun yang lalu, itu udah lumayan, itu. Berarti artinya bisa ya, Pak, ya, ditanam di Indonesia. Nah, itu nama jawab pertanyaan-pertanyaan siapa yang, kalau Mas, itu salah, kalau bilang nggak bisa, bisa. Saya pernah nonton, kok. Jadi jawabannya bisa. Nah, jadi jawabannya, Mas, itu bisa ditanam. Kalau masalah ditanam saja, ya. Tapi kita tidak cerita efisiensi, apa itu loh. Untuk pengembangan skala besarnya, gitu, mungkin kurang, ya, Pak, ya. Konefisien, nggak produktif, gitu, mungkin. Jadi gini, Mas, itu namanya pelitian itu kan tidak sak ujuk-ucuk, sak ujuk-ucuk, sak ujuk-ucuk, sak ujuk-ucuk, sak crep, gitu. Makanya itu pelitian itu, itu kalau nggak salah, dari grup tepung terigu buka, apa gitu. Mereka kan punya, apa itu, tepung terigu segitiga biru, apa-apa gitu loh. Jadi, itu pertama kali dilakukan pelitian-pelitian di Jawa Tengah itu tadi. Jadi, yang sering saya nonton juga, saya kan hobinya nonton ini, Mas. Mas, dunia pertanian-pertanian itu, ya, apalah untuk menambahkan sana, ya, Mas. Karena itu asalnya dari, ini, Mas Dika, dari subtropik yang dingin gitu, makanya di Indonesia pertama kali ditanam di dataran tinggi, gitu, Mas. 800-an sampai 1200, gitu, meter di atas perangkatnya supaya dingin, mendekati yang tempat dinginnya. Mendekati daerah aslinya. Di daerah aslinya, kan gitu, inilah menariknya. Dan ternyata di awal-awal pelitian ini, bisa, Mas. Bisa, Mas Dika. Di tanam, ya, di daerah mana, ya. Di daerah Semara, sana, Nga, di Rojo, atau di mana, itulah daerahnya. Nah, ya, jadi tempatnya kan dingin. Jadi itu udah bisa dipanen, Mas, ya, gitu, dipanen. Jadi problemnya apa yang pertama ini, Mas Dika? Jadi kita sebagai pertanian tahu, Mas. Jadi seperti kendalanya, Mas, itu waktu yang pertama ini masih sangat dipengaruhi di sulit ini. Indonesia kan curah apa, ya, Mas? Curah hujannya tinggi. Kemaruh dan musim penghujan. Jadi gandum ini bagus kalau di musim kemaruh, Mas, ya, gitu. Kan airnya sedikit seperti di daerah-daerah sana, kan nggak hujan terus. Nah, kalau di musim penghujan, Mas, jadi bulir-bulirnya ini kena air, jadi berkecambah, gitu loh, Mas. Jadi kalau di musim penghujan, nggak bisa, kan gitu. Ini kalau kita sebagai peneliti, menarik juga ya, musim penghujan nggak bisa, beda, gitu loh. Oleh karena itu, dilakukan penelitian selanjutnya, yaitu mencari varitas yang untuk di dataran menengah dan dataran rendah. Nah, singkat cerita, Mas, bahwa saya juga nonton videonya itu. Tapi yang kita ikut belah baca, Pak, siapa itu? Ada yang... Ada ahlinya, Pak, ya? Ada yang namanya Pak Joko, ada yang namanya Pak Suman Suntak, juga ada itu. Jadi untuk yang di dataran rendah itu, ditanam di Klaten, Mas. Dekat sampean padahal. Ya, iya kan? Kayak itu kan, kita nggak tahu aja. Ada di daerah Klaten, ditanam di dataran rendah. Jadi itu ya mirip seperti padi, seperti rumput loh, Mas. Iya kan, Mas? Itu kalau warna waktu masih muda, itu kan hijau juga, Mas. Hijau, lama-lama ya kering seperti damen gitu, Mas. Seperti jerami gini. Ini kan kalau udah tua, seperti ini. Gitu, Mas. Jadi waktunya juga panennya kan 90 sampai 125 hari juga, itunya siklusnya. Ya, tiga bulanan lebih sih juga, kan? Itu Mas Diga. Jadi masalahnya kalau ditanam bisa, bisa. Terbukti sudah ada. Varitasnya ada, Mas. Varitas Dewata itu namanya. Hasil persilangan yang di Indonesia sudah ada ya, Pak? Iya, sudah ada. Untuk dataran rendah. Artinya ini, Mas. Gandum tropis. Tetapi, secara dicoba-coba ini, Mas. Ini mungkin masih diteliti terus ya, Mas. Itu kalau gandum ini kan kecil-kecil kalau di luar negeri yang kita tonton juga. Kalau panen kan pakai mekanisasi. Ya, untuk lebih efisien, Mas. Jadi kan kalau ke luar, datarannya datar pakai mesin. Sampai ketemu tepung itu tadi, Mas. Jadi itulah efisien, jadi murah, Mas. Sampai ketemu kita tanahnya sedikit kecanggup. Apa gitu. Merek-merek pulang pakai traktor. Semua apa gitu, Mas. Jadi ya dimanen ya bisa. Dengan traktor padia yang sekarang ini pun ada. Itu ada, Mas. Tetapi, tetapi itu, Mas. Dihitung-hitung ya hasilnya biasa seperti di kita itu. Impor lebih murah jadinya. Karena kita tidak efisien di luasan, di apa itu tadi. Jadi dari segi, apalagi kalau petani yang nanam luasannya sikit-sikit, jadi tidak efisien. Jadi harganya tetap jadi HPB-nya tinggi. Tapi kalau untuk dimakan-makan sebenarnya nggak apa-apa. Oleh karena itu sering digunakan untuk tumpang sari di tanah-tanah marginal yang sulit ditanami, itu solusinya, Mas. Karena yang kering, yang dimana jangkauannya seperti padi gogo, nanam-padi, ya kan, Mas. Ditanam di daerah itu, yang sulit terjangkau. Oleh cerita yang ditanam itu muncul, bisa dipanen, diolah gandum itu. Itu, Mas. Itu apa singkat cerita dari gandum di Indonesia. Tentang gandum di Indonesia, Pak. Gandum tropis, Mas. Tentang gandum tropis pada akhirnya ini nanti. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas informasinya seputar perganduman ini. Semoga bisa menambah hasanah, lawasan, dan informasi bagi para nesisin semua. Baik, terima kasih banyak, Pak Agus. Sehat selalu, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.